Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sehat selalu Buat sobat-sobat acun nusiri Dimanapun berada Semoga di pagi hari ini Kita dimudahkan segala urusannya Dipenjangkan umurnya Disehatkan badannya Amin Ya Allah Oke ini ada tanaman sancang Programan on the rock Atau programan Sancang yang menempel di batu Ini saya menggunakan batunya Batu kali ini teman-teman Karena waktu itu Ada juban batu ini Terpaksa saya pasang saja Saya program saja dengan batu kali ini Sekarang akan Kang Acuy pindahkan ke pot yang lebih cepat Teman-teman Rencananya seperti itu Karena tanaman ini cukup lumayan juga nih Untuk penampilannya Ini sudah diprogram ya teman-teman Gerak Gerak apa Gerak dasarnya Untuk percabangannya Sudah Kang Acuy program Tinggal meneruskan aja Ini pun yang bagian atas Sudah dipangkas Waktu itu Sudah mulai panjang-panjang Untuk cabangnya Tinggal kita meneruskan aja Untuk apa Selalu pruning Ini teman-teman Ini rencananya Pagi ini Akan Kang Acuy pindahkan ke pot yang cepere Sementara kita Kurangin dulu Untuk media tanamnya Yang menempel di batu Seperti ini nih teman-teman nih Kondisinya Sudah mulai terlihat Gerak dasarnya Ini tinggal prosesnya Kedepannya tinggal Selalu rutin Untuk pemangkasannya aja nih teman-teman Kan sekali mungkin Ada sekali-kali Yang harus dibenahi Untuk bagian cabangnya Oke Kita mulai Untuk membongkar Dari tanaman Sancang ini Seperti biasa nih Kang Acuy Kalau mau bongkar tanaman ini Selalu ditunggingkan Atau Kepalanya ditaruh di bawah Bagian akarnya di atas Seperti ini Karena sangat mulai sekali Ini perakarannya Sudah mulai lebat sekali Sudah membentuk Karakter potnya Teman-teman nih Nanti kita potong Di bagian Tengah Paling atas nih Agar Ketika ditanam ke pot Yang lebih ceper Dia bisa masuk Teman-teman Seperti itu Kita padatkan dulu nih Untuk Media tanaman Agar perakarannya Tidak Rontok Oke Kondisinya Masih Seperti ini nih Teman-teman nih Ini kayaknya memang Sudah sangat kuat sekali Untuk perakarannya Yang menempel di batunya ini Oke kita Balikin Atau kita tidur Tidurin aja nih Untuk tanamannya Karena mau proses Pemotongan akar Pemotongan akar yang teman-teman Tanam di pot Tanam di pot yang lebih ceper Dia akan masuk Sesuai dengan ukuran Dari ketinggian Dari pot Cepernya tadi Ini teman-teman Ini teman-teman Ini usianya sekitar Antara Setahun atau setahun Setahun setengah Cukup lumayan lama Juga nih Teman-teman Ya harus Memang harus sabar Untuk suatu Tanaman yang Enak dipandang Atau tanaman bonsai Alala bonsai Harus sabar Untuk menunggunya nih Teman-teman Ini cukup Lumayan lama Emang ini Untuk program Tanaman Ondrok Atau tanaman Sancang Yang menempel Di batu Oke ini potnya Sudah saya siapkan nih Potnya sangat cepat sekali ya Untuk tanaman Sanca Ondroknya nih Ini dari Bukan dari Tanah liat Bukan dari Keramik Ini dari Pot plastik nih Teman-teman Untuk sementara Nanti-nanti Kalau memang Kondisinya sudah bagus Ini tanaman Udah jadi Nanti akan Kengacu pindahkan Ke pot keramik Ataupun Ke pot semen Teman-teman Untuk sementara Ini kita masukkan dulu Untuk media tanamnya Seperti biasa Kak Cuy menggunakan Media tanam Pasir malang Secukupnya aja Kita ratakan Di bagian Media tanamnya Agar-agar Sedikit lebih Pas Atau sedikit Lebih rapi Lebih padat nih Teman-teman Nah setelah ini Kita masukkan Untuk Tanaman Sancangan Teman-teman Ini media Sebelumnya Kita taburin dulu Untuk Media tanamnya Dengan menggunakan Pupuk decaster Atau bubuk penyumbur Tanaman Teman-teman Oke Kita taburkin aja Secukupnya Untuk Pupuk decaster Biar merata Teman-teman Karena memang Ini agak Di depannya Agak kosong Nanti Mungkin Saya akan Arahkan Ke bagian Sepinggir Untuk tanaman Sancang Untuk penanamannya Jadi ke depannya Akan agak Sedikit kosong Ada ruang Oke Kita mulai Angkat Untuk tanaman Sancang Untuk tanaman Sancang Ini Jadi Oke Teman-teman Ini masih Proses Perletakan Posisi Dari Tanaman Sancang Ini Teman-teman Jadi Yang agak Ini Yang apa Yang paling Pinggir Ini Saya ngajak Saya pepetkan Ke bagian Pinggir Seperti ini Nanti Untuk Yang ke depannya Itu Agak Sedikit kosong Karena Yang Cabang Yang Cabang Yang Depannya Itu Nah Sebelah Sini Yang cabang Yang dikawatin Itu Akan Saya Loskan Teman-teman Nah Sekarang Korsasnya Seperti ini Untuk Peletakan Dari Tanaman Sancang Ini Posisinya Sudah Mulai Oke Untuk Peletakan Tanaman Sancang Jadi Saya Nggak Taruh Di Tengah Tengah Tapi Saya Agak Sedikit Ke Pinggir Karena Cabang Yang Dikawatin Itu Akan Saya Loskan Untuk Lebih Panjang Kedepan Teman-teman Seperti itu Jadi Nanti Ada Keseimbangan Antara Ruang Bawah Sama Pod Eh Sama Cabang Yang Diprogram Itu Oke Masih kita Atur Untuk Perakarannya Nah Cabang Cabang Ini Akan Saya Loskan Teman-teman Biar Memanjang Jadi Nanti Akan Saya Panjang Kan Diprogram Lagi Nggak Akan Saya Pangkas Untuk Percabangan Yang Terdepan Itu Oke Masih Proses Pengaturan Akar Teman-teman Ini Agak Sedikit Miring Kita Luruskan Dulu Untuk Posisinya Kayaknya Sudah oke Ini Teman-teman Sudah oke Kan Keliatannya Nah Karakternya Sudah Mulai Terlihat Teman-teman Karakter Dari Tanaman Sancang Ini Nanti Akan Saya Timbun Kembali Untuk Media Tanam Menggunakan Pasir Malang Teman-teman Kalau Penanaman Seperti Ini Sangat Aman Sekali Karena Untuk Pakas Rabot Itu Masih Menempel Di Media Tanam Sengaja Media Tanam Tidak Saya Kuras Habis Untuk Apa Mencegah Dari Stres Dari Tanaman Ini Teman-teman Oke Kita Buka Dulu Untuk Tali Mengikat Perakarannya Kita Buka Dulu Apakah Memang Sudah Kuat Apa Belum Kayaknya Memang Sudah Kuat Teman-teman Jadi Kita Bongkar Aja Kita Tidak Perlu Lagi Untuk Pakai Tali Ini Jadi Keliatannya Nanti Lebih Malah Lebih Cantik Kalau Sudah Tidak Ada Talinya Tadinya Untuk Memperkuat Cengkraman Dari Perakarannya Ini Teman-teman Tapi Kayaknya Cengkramannya Sudah Oke Ini Teman-teman Sudah Bagus Oke Untuk Talinya Sudah Terlepas Sudah Sebuang Karena Tampilannya Makin Gak Ada Tali Itu Malah Lebih Cantik Ya Teman-teman Lebih Alami Oke Kita Mulai Proses Untuk Penambahan Media Ini Menggunakan Pasir Malang Pool Untuk Bagian Atasnya Saya Tidak Campur Dengan Skam Untuk Kita Kasih Pasir Malang Pool Aja Teman-teman Terkecuali Yang Tadi Untuk Akar-akar Serabut Nggak Saya Kuras Habis Untuk Media Tanam Jadi Ketika Ditanam Nanti Tingkat Kesetresannya Tidak Terlalu Parah Oke Masih Proses Penambahan Media Tanam Menggunakan Pasir Malang Seperti Ini Kita Terus Kita Tutup Untuk Media Apa Tempat Tempat Kosong Nah Ini Kita Tutup Aja Menggunakan Pasir Malang Teman-teman Ini Kalau Panjang Panjang Sedikit Lebih Cantik Untuk Cabang Yang Ada Kawat Sengaja Memang Saya Program Untuk Lebih Panjang Lagi Teman-teman Ini Ini Untuk Prosesnya Cukup Lumayan Lama Untuk Penanaman Tanaman Sanjang Di Atas Batu Teman-teman Kalau Sudah Begini Tinggal Perawatannya Enak Teman-teman Tinggal Perawatan Pruning 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 Dan Sekali-kali Mengarahkan Cabang-cabang Yang Kurang Bagus Menggunakan Kawat Wonsai Teman-teman Oke Sambil Kita Tutup Untuk Media Apa Tempat-tempat Yang Kosong Sambil Kita Posisinya Kita Rapiin Lagi Letaknya Agar Terlihat Lurus Teman-teman Seperti Ini Ini Untuk Kalau Untuk Percabangannya Yang Sudah Dipangkas Tidak Sekarang Acuy Buang Teman-teman Kita Tanam Kembali Kita Tanam Daur Ulang Aja Tambah Sulam Lumayan Buat Penambah Tambah Bahan Teman-teman Kalau Sudah Berakar Nanti Kita Tinggal Program Ini Pun Awalnya Seperti Itu Ini Hasil Dari Potongan Cabang Cabang Tanaman Sencang Nah Ketika Tanaman Sudah Berakar Nah Kekacih Program Di Atas Batu Ini Jadi Tulu Waktu Mangkas Itu Masih Sebesar Lidi Untuk Batang Tapi Sekarang Sudah Ada Sebesar Telunjuk Atau Jari Tengah Cukup Lumayan Besar Sekarang Teman-teman Untuk Batang Batangnya Jadi Sudah Mulai Enak Dipandang Teman-teman Kalau Untuk Pertumbuhan Tanaman Sancang Sangat Cepat Sekali Apalagi Untuk Ketika Kita Lancap Minimal 2 Minggu Sudah Mulai Berakar Teman-teman Sudah Mulai Mulai Keluar Akar Karena Kengacuy Bodidayanya Seperti itu Bodidaya Sancang Dengan Sistem Stek Pucuk Jarang Yang Dicangkuk Teman-teman Karena Memang Tidak Ada Bahan Yang Paling Besar Jadi Tanaman Tanaman Sancang Yang Hasil Stekan Ini Kengacuy Daur Ulang Atau Ditambah Sulam Cepan Ditipot Yang Ada Di Rumah Ini Nah Ketika Sudah Mulai Berakar Kita Tinggal Program Seperti itu Sekarang Koleksi Kangacuy Sudah Lumayan Banyak Dari Satu Yang Awalnya Punya Tiga Tanaman Sancang Sebesar Besar Lidih Sekarang Sudah Mulai Banyak Sekitar Antara Setahun Atau Dua Tahun Teman-teman Ini Adalah Cukup Harus Dengan Kesabaran Dan Keuletan Mauan Untuk Membuat Tanaman Sancang Si ada Nilai Ekonomisnya Kedepannya Oke Kita Masih Lanjut Ke Proses Untuk Penyiraman Kita Menggunakan Semprotan Burung Seperti ini Seperti Biasa Kita Siram Merata Ini Teman-teman Untuk Penyiraman Ini Setelah Ini Akan Kang Acuy Simpan Dulu Di Tempat Yang Teluh Seperti Biasa Yang Tidak Terkena Sinar Matahari Langsung Tapi Masih Agak Sedikit Ada Masuk Celah-celah Untuk Mataharinya Tidak Terlalu Teluh Untuk Menjaga Tingkat Kestresesannya Nanti Ketika Sudah Mulai Tumbuh Tunas-unas Baru Seperti Biasa Akan Kang Acuy Dipindahkan Ketempat Yang Tena Sinar Matahari Langsung Seperti Itu Kita Rapikan Dulu Untuk Akar-akar Yang Tidak Terpakai Atau Akar-akar Serabut Yang Tidak Terpakai Kita Rapikan Dulu Seperti Ini Kita Guntingin Aja Ya kan Sekarang Cengkraman Akarnya Sudah Mulai Kuat Sudah Mulai Bagus Kondisinya Sudah Mulai Terlihat Karakternya Buat Teman-teman Acuy New Seri Yang Baru Menemukan Channel Kang Acuy Tolong Dibantu Untuk Subscribenya Comment Like And Share Teman-teman Agar Channelnya Kang Acuy Ini Bisa Lebih Berkembang Lagi Dan Kang Acuy Lebih Semangat Lagi Untuk Membuat Konten-konten Tanaman Hias Terutama Bonsai Dan Adenium Karena Di Samping Tanaman Bonsai Dan Adenium Kang Acuy Mengkoleksi Tanaman Antorium Agronema Sirip Gading Pakis Boston Dan Dan Lain-lain Ada Buchenfield Sekarang Terlihat Cantik Ya Teman-teman Karakternya Udah Kelihatan Tinggal Proses Selanjutnya Progres Selanjutnya Oke Buat Teman-teman Acuy New Series Dimana Pun Berada Mudah-mudahan Video ini Bisa Bermanfaat Dan Menginspirasi Teman-teman Semuanya Sampai Ketemu Lagi Di Channel Kang Acuy Dengan Tema Tanaman Hias Alinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.